Sampai sekarang masih banyak orang yang beranggapan bahwa yang namanya sakit darah tinggi itu akan bikin orangnya marah-marah. Kemudian yang kedua, darah tinggi itu bisa menyebabkan sakit kepala, pedala benar apa enggaknya kita nggak tahu. Jangan kemana-mana, saksikan video ini. Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Ziki Umbana, spesialis Saraf. Seperti yang kita bahas di depan, kita akan bahas sedikit tentang darah tinggi dan gejalanya gitu ya. Jadi kalau orang beranggapan selama ini yang namanya tekanan darah tinggi dapat menyebabkan marah-marah itu adalah suatu kesalahan besar ya. Karena pada prinsipnya, tekanan darah tinggi atau hipertensi is a silent killer ya. Jadi dia adalah pembunuh yang diam-diam. Jadi kalau diam-diam dong nggak pakai gejala dong, pasti dia nggak get in gitu ya. Jadi kalau orang beranggapan bahwa dia tekanan darah tinggi terus dia merasa anu-anu-anu adalah suatu kesalahan yang salah banget gitu ya. Jadi darah tinggi tidak memberikan gejala ataupun tidak memberikan rasa apapun kepada pasien yang mengidapnya sampai darah tinggi ini memberikan suatu komplikasi atau keadaan yang mempengaruhi organ baru mempengaruhi pasien tersebut. Misalnya dia udah mengalami gangguan jantung, diserangan jantung, diserangan stroke, gangguan A, pembuluh darah tepi. Nah ini baru menyebabkan itu ya, bahkan gangguan kingjal. Nah jadi kalau orang tekanan darah tinggi nggak ada hubungan sama marah-marah. Justru emang kalau dia marah-marah emang dianya aja sumbunya pendek, nggak ada hubungan sama si darah tinggi gitu ya. Tapi orang yang cenderung marah-marah akan membuat tensi menjadi naik, saya setuju ya. Saya setuju itu, tapi bukan tensi naik menjadi marah-marah. Kalau seseorang yang suka marah-marah atau emosian, sumbunya pendek, itu ada namanya rangsangan saraf simpatis ya. Jadi bawaannya sepaneng gitu. Dan kalau orang marah-marah sudah pasti dia tekanan darah menjadi tinggi, detak jantung menjadi lebih cepat. Jadi kalau dia di tensi, pasti tekanannya lebih tinggi di atas normal. Marah-marahnya yang membuat tekanan darah dia menjadi tinggi saat itu. Bukan tekanan darah yang tinggi membuat dia jadi marah-marah. Oke, ngerti ya? Yang kedua ada lagi tentang sakit kepala. Katanya orang kalau sakit kepala berarti tensinya naik. Ini juga kebalik. Karena tekanan darah tinggi tidak menyebabkan sakit kepala. Tapi rasa apapun yang tidak nyaman di dalam tubuh manusia, baik itu sakit kepala, saryawan, sakit gigi, cantengan, bahkan bisul pun. Kalau di tensi, pasti tensinya lebih tinggi dari normal. Tapi kan nggak mungkin orang berpikir bahwa, wah, gue kayaknya hipertensi ini, tau dari mana? Tuh gue bisulan. Nggak kan? Tapi selama ini disalahkan adalah sih sakit kepala. Bukan karena sakit kepala. Jadi, setiap rasa yang tidak nyaman dalam tubuh akan menyebabkan tekanan darah menjadi lebih tinggi. Seseorang yang mengalami sakit kepala, berarti sakit kepalanya adalah dari hal lain. Entah apa itu, nggak tahu. Harus dicari. Ketika disakit kepala, dia kemudian tensi. Hasil tensinya tinggi. Dikaitkan. Salah. Ya. Bukan gara-gara itu, ya. Jadi, bukan gara-gara tekanan darah tinggi menjadi sakit kepala. Bisa jadi sakit kepala menyebabkan tekanan darah tinggi. Jangan kebalik-balik. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.